Kebakaran besar melanda kawasan padat penduduk di Jalan Laut Sesawah Besar, Jakarta Pusat, selasa 7 Februari. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian tersebut, ratusan warga kehilangan tempat tinggal. Menurut salah seorang saksi, api berasal dari salah satu rumah warga sekitar pukul 14.30. Sulitnya mendapatkan sumber air membuat petugas dan warga berebut selang untuk memadamkan api. Ketika kebakaran terjadi, banyak warga yang sedang meninggalkan rumah untuk beraktivitas, sehingga tidak sedikit korban yang tidak dapat menyelamatkan barang-barang miliknya. Api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan karena angin kencang dan banyaknya barang-barang yang mudah terbakar. Sebanyak 30 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam kejadian tersebut. Kobaran api baru bisa dipadamkan sekitar 3 jam kemudian. Sementara itu, Kapolsek Sawah Besar Kompol JR Sitinjak mengatakan masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Ratusan warga yang kehilangan tempat tinggal kini mengungsi di halaman sekolah dan tempat-tempat lainnya. Dari Jakarta Pusat, Deni Zainuddin, Postkota TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.